Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan coba review SAF EGuard Kamen Rider Kuga Dragon Form Setelah yang satu ini Intro Intro Oke akhirnya setelah penantian saya yang cukup lama Dan juga cukup melelahkan Akhirnya saya bisa kembali Melengkapi lini ataupun koleksi saya Di seri Kamen Rider Kuga Jadi ini adalah Kamen Rider Kuga Dragon Form Salah satu Form favorit saya Dan semua Form favorit saya itu adalah Kuga Oke jadi untuk yang Dragon Form ini Ini cukup lumayan panjang Masa perilisannya Jadi kalau Kuga Mighty itu Sudah dirilis berapa kali Dan beberapa tahun kemudian Sekitar 4-5 tahun Barulah muncul si Dragon Form Dan Pegasus Form Sekaligus Oke jadi setelah ini Kita akan coba review Pegasus nya juga ya Dan untuk harga dari Dragon Form ini Cukup lumayan stabil Nggak naik Dan juga nggak turun Ini saya dapetin di harga Rp 1.100.000 Ya kalaupun di pasaran Biasanya harganya sekitar Rp 1.300.000 Sampai Rp 1.500.000 Masih tergolong stabil Nggak naik dan juga nggak turun Oke jadi ini memang benar-benar item yang sangat wajib Untuk para pecinta Kamen Rider Kuga Salah satunya adalah saya Dan kita nggak perlu berapa-berapa lagi Kita langsung review dari packaging nya dulu Untuk packaging nya nggak ada yang berbeda Dari Sinko Coseho pada umumnya Ada foto cross up dari Kamen Rider Kuga Dragon Form nya Logo Tama Sinesen Quality Control Yang semoga terkontrol dengan baik Logo Pibandai Dan juga logo bandai berwarna biru Blah-blah-blah dan yang lainnya Di sisi samping kiri kanan Atas bawah Sama seperti SIF Sinko Coseho pada umumnya Di bagian belakang ada pose-pose signature Dari Kamen Rider Kuga Dragon Form Yang menggunakan tongkat Dragon Road nya Oke ini cukup lumayan bagus Dan di bawah ada tulisan Jepang Saya nggak tahu artinya apa Oke dan langsung saja kita review SIF Gortin Kocoseho Kamen Rider Kuga Dragon Form Jepang 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 selamat menikmati 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 COVID-19 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bagian belakangnya seperti ini ada sesuatu yang gak rapi kayak gitu juga banyak sih ini, nah di bagian belakang di bagian samping armor juga kayak gini wah ini memang bener-bener parah sih quality control yang dragon ini buat teman-teman yang pernah beli ataupun lagi punya dragon formnya kira-kira kayak gini gak qualitynya, ini memang saya dapetin yang parah banget sih qualitynya hancur, sumpah ini memang definisi terburuk lah untuk quality controlnya 1, 2, 3 4, 5 copot lagi kan, ada 5 bagian yang cacat disini oke kita coba bagian artikulasinya semoga gak seampas detailnya tadi berputar 360 derajat harusnya gak ada masalah karena ini gak ada armor yang aneh-aneh, ke kiri dan ke kanan seperti ini, untuk menunduknya bagus banget, mendongkaknya bagus banget jadi kepalanya memang untuk kuga gak perlu diragukan lagi lah, solder pack kiri dan kanan bisa diturunin seperti ini, agar bisa bisa ini lurus seperti ini oke lumayan cukup tinggi berputar 360 derajat tidak ada masalah join b-setnya bisa berputar seperti ini, aman double join di bagian tangannya tidak ada masalah mendukuknya jauh ini pergelangan tangannya bisa diputar seperti ini, ya kayak gitu untuk tangannya bisa dibengkokin seperti ini diputar-putar juga bisa, aman untuk torsonya dia sampai sini saja, mentok untuk mendongkaknya dia jauh banget untuk ke kiri dan ke kanannya seperti ini kira-kira jadi memang untuk sinko coceho artikulasinya gak perlu diragukan lagi lah kecuali kualitas joinnya oke untuk bagian pangkal pahanya bisa diputar 360 derajat tapi gak bisa ternyata, mentok kayak gini aja lepas lagi ke belakang sampai sini saja ke samping sejauh itu ke depan lurus sampai sini dan double join di bagian lututnya cakep pergelangan kakinya bisa diputar seperti ini pivotnya juga bisa dimainin dan ini yang bisa dipatahin seperti ini oke untuk artikulasi sinko coceho ini gak perlu diragukan dan juga gak perlu dipertanyakan lagi lah ya ya bener oke inilah perbandingan antara kuga dragon blaze lion senki dan juga kamen rider os sauta sinko coceho ini adalah ketiga kamen rider bertemakan air dan inilah perbandingan antara kuga dragon sinko co dan juga kuga dragon versi old jujur saya lebih suka yang versi old karena warna birunya itu terasa lebih aman ketimbang yang versi sinko co dan juga saya lebih suka yang versi old untuk tongkatnya tongkatnya jauh lebih kokoh dan juga lebih detail ketimbang yang sinko coceho ya sangat disayangkan dan inilah perbandingan antara kuga mighty kuga dragon dan juga kuga ultimate jujur untuk kualitas SAF itu masih bagus-bagusnya pada zaman SAF mighty dan juga ultimate ini memang bener-bener perfect saya gak menemukan defek dan hampir gak ada kasus cacat waktu zaman-zaman seperti itu tapi kalau untuk dragon ini sangat disayangkan sih nah jadi itu adalah review SAF vigor sinko coceho kamen rider kuga dragon kalau saya pribadi saya cukup puas dengan kamen rider kuga dragon ini karena saya sudah menunggunya selama 5 tahun dari kuga mighty rilis kuga dragon Pegasus itu gak pernah rilis sama sekali melainkan yang rilis ada amazing mighty ultimate kuga dan juga ada guva tapi untuk form-form varian seperti ini yang memang bener-bener ditinggalin oleh bandai dan akhirnya kita berkesempatan untuk mereviewnya buat teman-teman pecinta kamen rider kuga ini adalah item yang sangat-sangat-sangat wajib untuk di koleksi karena untuk melengkapi series kamen rider kuga kalian tapi yang harus diperhatikan adalah di bagian cat warna birunya ini ini agak sedikit rentan ketimbang yang versi old yang versi old itu lebih kokoh dan juga lebih aman lah untuk cat di bagian armornya tapi kalau yang versi Sinkocho ini cat di bagian armornya itu agak sedikit rentan scratch ataupun defect atau gimana lah pokoknya saya gak merasa aman untuk cat bawaan Sinkocho Seho ini berikutnya untuk tongkatnya yang kekecilan dan detailnya pun gak dapet itu sangat disayangkan terus saya dapet yang defect semua seperti ini ya kampert sih saya kasih skor 8 banding 10 karena memang artikulasinya dan juga proporsinya sudah selayaknya seperti kuga di filmnya ini sudah mantep lah kenapa saya kasih angka 8 karena ya ini masih banyak sekali kekurangan seperti tongkatnya yang kekecilan terus pun warna birunya yang gak aman ya begitulah tapi kalau saya kasih skor dengan keapesan saya saya kasih nilai 6 banding 10 karena ini memang benar-benar ampas kita masih koreksi kontrol skor dari kalian berapa? tulis di kolom komentar nah jadi segitu dulu video review kita kali ini berikutnya kita akan review yang Pegasus Fromnya ditunggu videonya dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga untuk follow instagram saya di umamkan30 saya umam pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!